Kasus penyalahgunaan narkotika jenis tabu yang melibatkan oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Polda, Sulawesi Barat cukup mencengangkan. Berdasarkan data yang dihimpun tim liputan MNC Media, di tahun 2016, terdapat puluhan anggota kepolisian dinyatakan terlibat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Lalu, seperti apa kronologi pengungkapan perbuatan para oknum aparat tersebut? Berikut liputannya. Narkoba disarang komandan, mungkin itulah kata-kata yang pantas disematkan kepada institusi kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polda, Sulawesi Barat. Bagaimana tidak, hampir setiap tahun, puluhan anggota yang katanya penegak hukum tersebut terlibat dalam kasus penyalahgunaan barang haram. Pada bulan November 2016, Kapolres Mamuju Tara AKBP Yanuar Ludianto mengungkapkan sebanyak 21 bawahannya positif menggunakan narkoba. Di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Oktober 2016, Direktur Narkoba Polda, Sulawesi Barat melakukan tes urin di jajaran kepolisian Resort Mamuju dan menemukan sebanyak 40 orang anggota polisi yang positif menggunakan narkoba. Tak sampai di situ, pada 2 Mei 2017, Direktur Narkoba Polda, Sulawesi Barat kembali menangkap 4 orang anggotanya yang kedepatan berpesta sabu bersama 4 orang warga sipil di salah satu rumah warga di jalan Cikduti, Romamuju. Dan pada bulan Agustus 2017, selagi-lagi, satu oknum anggota polisi berpangkat BRITU yang bertugas di Polda, Sulawesi Barat, diringkus tim BNNP Sulawesi Barat. Mirisnya dari puluhan oknum anggota yang diamankan tersebut tak hanya menjadi pemakai, beberapa diantaranya bahkan berperan sebagai bandar dan penyedar kelas kakak. Tak tanggung-tanggung, mani lambri yang diduga hasil dari penjualan barang haram tersebut ditaksir senilai 1 miliar lebih. Dari hasil penjualannya, pihak Polda, Sulawesi Barat, menjuta sejumlah barang bukti berupa 3 unit mobil, 2 rumah yang beralamat di salah satu BTN dan di kecamatan Bonehau, 1 unit mobil agia, dan sebidang tanah di daerah Pampang. Sayangnya karena dari puluhan orang oknum aparat yang diamankan, sebagian besar hanya diberi pembinaan di markas BRITU Polda, Sulawesi Barat. Bahkan salah satu diantara tersangka berinisial P yang juga anggota Polres Mamuju berhasil kabur, dan hingga kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Meski istri dan iparnya yang berinisial ID dan RS kini mendekam di lapas Mamuju. Hmm, sungguh menjadi suatu yang ironis. Jika aparat yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum, tapi justru menjadi pelaku kejahatan yang tentu sangat bertentangan dengan hendak-hendak. Banyaknya oknum anggota yang terjerat kasus narkobat tentu menjadi cambukan bagi institus kepolisian di wilayah hukum Polda, Sulawesi Barat. Yang mungkin tak serius dalam memberi sanksi tegas pada para pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jerat. Dari Kabupaten Mamuju, Tim Liputan MNC Media melaporkan.